Halo, jumpa lagi di Render29 Gadgetan Gaming. Kali ini kita coba main PUBG Mobile di Redmi Note 9. Untuk data gamenya sudah saya download semua. Dan setting grafik yang bisa dipakai masih mentok di Smooth Ultra sampai HD High ya. Kita akan coba mainkan di setting Smooth Ultra dengan anti-aliasing 2 kali. Untuk setting gyroscope-nya disini saya pakai Always On aja untuk lihat seperti apa nanti responsifitas sensor gyro-nya. Untuk awal saya akan mainkan di mode rank, mode klasik rank di LRangell. Saat turun dari pesawat dan saat baru mulai main itu frame rate-nya bisa terbilang stabil banget ya. Teman-teman bisa lihat di kurva frame rate monitornya masih bertahan dengan baik di kisaran 38-40 fps. Jadi warnanya masih warna oranye ya. Seperti biasa, jujurnya saya bukan pemain PUBG Mobile jadi disini saya murni main untuk ngetes performanya aja ya. Di 5 menit pertama aja saya sudah kalah. Dan ya sejauh ini sih performanya masih stabil dengan frame rate 38-40 fps. Kemudian disini saya coba main di mode arena. Untuk gyroscope-nya teman-teman bisa lihat sangat responsif dan tanpa delay ya. Jadi bisa berfungsi dengan baik. Untuk teman-teman yang suka pakai sensor gyro, hape ini sih lumayan recommended. Untuk performa di mode arena, ini gamenya kurang lebih jalan sudah 5 menit hampir 10 menit. Performanya sih stabil banget ya. Dalam satu match ini saya mainkan dari awal sampai akhir sih performanya benar-benar lancar. Dengan frame rate di kisaran 35-40 fps. Selama saya mainkan di mode arena ini, tetap ada di kurva warna oranye, jadi tidak pernah sama sekali turun hingga di bawah 30 fps. Baik di situasi yang sepi maupun rame, performanya masih stabil ya. Di sini saya sudah mainkan setelah mode arena ini kurang lebih 15 menit. Suhu HP di tangan memang mulai terasa agak panas, terutama di bagian belakang dekat kamera ya. Suhu di bagian belakangnya tertinggi kurang lebih di kisaran 42 derajat celcius. Setelah itu saya lanjut lagi main mode klasik. Nah setelah main mode klasik yang kedua ini, performanya baru mulai terasa agak beda ya. Kalau di awal tadi kita mainkan masih lancar banget, tapi setelah main ini kurang lebih mungkin 20 menitan, dan HPnya memang terasa lebih panas lagi, terutama di bagian belakang. Performanya mulai tidak stabil. Di situasi ini frame rate-nya mulai beberapa kali turun ya, ke kisaran 20-30 fps. Terutama saat kita memasuki atau mengendarai mobil dan berpindah dengan cepat dari satu area ke area lain, frame rate-nya beberapa kali turun dan berwarna merah di kurva frame rate monitornya. Memang sih tidak terlalu lama atau bertahan terus ya, biasanya setelah beberapa saat dia akan kembali lagi ke atas 30 fps, tapi memang lumayan mengganggu sih, karena saat bermain akan terasa agak lemot dan patah-patah. Begitu pula saat situasi adu tembak, dan saat kita berjalan, frame rate-nya juga beberapa kali naik turun ya. Walaupun tidak bertemu dengan musuh seperti ini, juga teman-teman bisa lihat frame rate-nya turun ke kurva warna merah, di kisaran 15-20 fps. Dan buat saya sih itu memang terasa mengganggu. Setelah dimainkan kurang lebih 30 menitan, suhu HP-nya masih kurang lebih sama ya, terasa agak hangat dan ya terasa agak panas sih di bagian belakang. Suhu tertingginya masih di kisaran 42 hingga 43 derajat Celcius. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya tes main PUBG Mobile di setting Smooth Ultra Redmi Note 9 MIUI 13. Nanti kita akan coba lagi tes di setting lainnya atau dengan menggunakan cooler.